Asyid pedus, wasitnya asyid, balbalahnya kurung rampung, kurung lebok, bahrengnya orang bakal semprit ke sempritan, asyid, wasitnya asyid pedus, pedus, maksud wasitnya asyid, alhamit, alhaf, wasit arep, watu ke anak-anak matanya, batu ke anjing, maksud. Timnas Indonesia dicurangi Wasid Indonesia yang sepatutnya menang game ini akhirnya hanya mampu imbang dua sama dengan Bahrain Wasid Ahmad Abu Bakar Said Alkaf dari Oman telah berosakkan laga ini Game yang sepatutnya ditamankan pada mini ke-96 telah dipanjangkan Dari mana datangnya 3 mini masa tambahan itu? Apa benda ni weh? Sepanjang game pemain Bahrain hanya pandai berguling-guling di atas padang mencari bola mati Goal pertama mereka datang daripada sepakan percuma roket yang cantik Selain daripada itu serangan mereka banyak dipecahkan oleh Jay Exes dan Miss Hilgus Beberapa percumaan Bahrain juga diselamakan oleh Martin Pas Dari segi serangan Tom Hay dan Rafael Strip main dengan bagus hari ini Pergerakan Rafael Strip di babak pertama telah menghasilkan gol pertama Timnas Indonesia oleh Ragnar Masuk babak kedua Bahrain cuba menyerang Indonesia tetapi gagal menembusi pertahanan mereka yang kebal Rafael Strip menjaringkan gol kedua Timnas Indonesia yang cantik di sudut kotak penalti Lepas tu memang nampak Garuda yang akan unggul game ini Tapi semua ini tak bermakna apa-apa apabila wasib memberi masa tambahan kepada Bahrain untuk menjaringkan gol kedua Kalian setuju dengan Abam yang wasib ini masalah? Comment kat sini Untuk para petinggi sepak bola Indonesia Saya Robi Gensos sangat protes ini Untuk Pak Erick Thohir tolong di regulasi kevifanya tolong di cek lagi Jangan diamkan seperti ini Harga diri bangsa bagaimana ini Saya Robi Gensos Bangsa kita dipermainkan Waktunya sudah habis Kenapa tidak profesional Harga diri Periksa wasibnya Untuk Pak Erick Thohir Tolong di Hati-hati putangan satu orang Kalian tahu nggak siapa yang di belakang ini? Ya ini adalah botak biadab Botak biadab takut sama Sultan-Sultan Bahrain Mengapa saya bilang begitu? Sudah tahu penambahan waktu 6 menit Dipaksa orang tu Bahrain tu nyerang-nyerang Tak tembus, tak tembus, tak tembus Air gol habis waktu Kan pad? Eh, demak eh Botak biadab kau Nengok potong di belakang nak dan sundul lah semua Pum Kekan ni ah Kekan ni ah Macam lah Kalian suabik dan rasis atau apa Memang botak biadab pagi kau kau Takui gak je Sultan-Sultan Bahrain Banyak Sultan di Indonesia kau kau kan membayangnya Mampu ilang situ kena serang wang Jangan minta-minta maaf lah kau jongho Pantik Supporter timnas Indonesia mengamuk Kata-kata dari kebun binatang dikeluarkan semua Adalah bentuk Ungkapan rasa kekecewaan Kepada wasit Yang memimpin pertandingan antara Indonesia Melawan Bahrain ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua Mirsa sekalian Tentu Siapapun pasti tidak akan terima Karena Gol yang tercipta Oleh Bahrain itu Waktunya sudah selesai Di layar kaca Terpampang dengan jelas Setelah masuk menit 90 Ada tambahan waktu 6 menit Tetapi menjadi pertanyaan Kenapa Gol itu terjadi di menit ke 99 Dan yang paling memalukan lagi Ketika Akun Instagram Dari Bahrain Mereka mengatakan bahwa Gol itu tercipta pada menit Ke 96 Benar-benar brengsek dan tidak tahu malu ya Tidak heran Bila pada akhirnya Supporter dari timnas Indonesia mengamuk Sampai-sampai Akun Instagram Dari si Vasit yang berkepala botak Hilang mendadak Terus terang Kekuatan dari supporter timnas Indonesia memang sangat luar biasa Dan berita terbaru bahwa Erik Thohir Selaku Ketua Umum PSSI Sudah melaporkan Vasit tersebut Ke FIFA Dan semoga saja cepat atau lambat Kita bisa mendapatkan Pemberitaan Bagaimana keputusan dari FIFA Ketika melihat pertandingan ini Apakah gol Yang diciptakan oleh Bahrain Di menit ke 99 itu dianggap sah Ataukah akan dianulir Ataukah akan dianulir Mari Kita simak lagi Kecaman-kecaman dari Supporter timnas Indonesia Kepada Vasit Yang berkepala botak Yang Telah berpihak Kepada Bahrain ini Mari kita simak bersama-sama Video terbuka Untuk Bahrain FIFA Dan Wasit Pertandingan Indonesia Persus Bahrain Bahrain Astagfirullahaladzim Cek itu pemain-pemainnya Kayaknya gula darahnya tinggi itu Main bola rebahan mulu Gak usah nama negara lu Bahrain Harusnya rebahrain Karena mainnya rebahan mulu Dikit-dikit Jatuh dikit-dikit Jatuh badan Kayak ager-ager lu Gila Wasit Astagfirullahaladzim FIFA Wasit sekelas Konami Cup Lu kasih kepercayaan Di pertandingan Kualifikasi Pela Dunia Gila Ahmed Alkaf ya Eh Ahmed Alkaf Alkaf itu artinya Laki-laki Yang mulia dan pintar Lu pintar enggak Mulia apalagi Gila 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 Aduh Bahrain ini negaranya Cuman segede jaksel Tapi bikin kesel Gua suruh negang dewa Ngepung negara lu juga Kekepung negara lu Bener deh Gila banget Parah Parah Memihak banget Dibayar berapa sih Dijanjiin iPhone 16 Pro ya Ahmed Alkaf Astagfirullahaladzim Padahal kalian negara timur tengah ya Yang agamanya itu luar biasa Tapi kelakuan kalian Astagfirullah Ngejar dunia Sampai segitunya Astagfirullah Zolim tau enggak Zolim Untuk Timnas Indonesia Semangat terus Menahan di pertandingan selanjutnya Kita enggak ketemu lagi Negara-negara Kayak Bahrain Semangat terus untuk Sintayong Zolim gua jadi orang Percuma jidat gua hitam Cuman bisa gua disau gua Sakit kali kepalaku Kudoakan gua kalau mati Kuburan gua penuh Kartu merah Kalau enggak kartu kuning Ya Ih Sakit kali kepalaku bah Kok hidup orang kayak kau ya Info dulu weh Iki wasiat ini Biar kita pulih dulu rame-rame Ini gambar apa? Betul sekali Ini adalah Babi Oke Oke untuk gambar kedua Tau apa-apa Tentak Ini apa Benar sekali Anjing Ini anjing Guys Ini langsung saja kepada Bapak Kepala roll on ini ya 90 menit Perpanjangan waktu kan 6 menit pak 6 menit loh Ini sudah dicatat Bahrain mencetak gol 90 menit Plus 9 Selama perpanjangan waktu Enggak ada yang cedera Perangkat kesehatan Enggak ada masuk Sama sekali Lalu dari 3 menit itu Dapet dari mana pak Aduh Padahal ini Kualifikasi Piala dunia loh Resmi FIFA pak Ya Allah Kenapa jadi Kayak direntang PS Bisa nambah waktu Sejam gitu Astagfirullah Nggak ngerti lagi Cocok Tadi yang tanya Saya soal Wasi tadi malam Seminar yang saya Ada pusing Jangan bertanya-tanya Apalagi yang Dari online itu Ini hari saya lihat Nama Oman Wasi kurang ajar Masa tambahan waktu Hanya 6 menit Jadi sedulat Tidak tahu berhitung Itu wasi Dengan moyang Kalau di Ada narasi ini Saya kasih Makan jadi upan Kau saja Wah Dengan moyang Sumpah Sumpah Ini gue kesel Banget ya Ini Ini wasi Bah Ren Ini gue Sumpah untuk wasit yang mimpin Indonesia lawan Bahrain semoga kehidupanmu semakin diberkati oleh Tuhan keluarganya semakin harmonis karirnya semakin cemerlang, kehidupannya selalu baik, tidak ada perhara rumah tangga, tidak ada perhara kehidupan, semakin sukses karirnya dan kehidupannya dan semoga anak istri dijagai, dilindungi oleh Tuhan semoga anaknya bisa jadi anak yang sukses terima kasih untuk wasit yang mimpin Indonesia lawan Bahrain, Tuhan berkati surga sudah menantimu, amin wajar ya ketika banyak sekali supporter tim nasi Indonesia mengungkapkan rasa kekecewaannya yang sangat mendalam tentu semua orang pun pasti tidak akan terima ketika gol itu tercipta sudah diluar dari ketentuan main benar-benar wasit yang memimpin pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain ini satu kata yang tepat kalau kita simak dari cuplikan-cuplikan video tadi adalah bangsat adalah anjing adalah babi adalah sundal adalah brengsek dan lain sebagainya jujur banyak sekali supporter dari tim nasi Indonesia yang kecewa pemirsa sekalian ini merupakan ungkapan-ungkapan rasa cinta kita kepada tim nasi Indonesia sehingga saya bersyukur dan terima kasih karena sampai sejauh ini para pecinta tim nasi Indonesia itu sangat luar biasa antusiasnya ada berbagai macam ekspresi yang diungkapkan oleh supporter tim nasi Indonesia ada yang menangis ada yang mendoakan ada yang mencacimaki ada yang menghujat ada yang meminta petinggi tim nasi Indonesia untuk segera membuat laporan ke FIFA dan dukungan-dukungan ini merupakan dukungan yang datang dengan cara-cara spontanitas karena seking sayangnya para supporter ke para pemain tim nasi Indonesia semoga saja tidak ada lagi manusia-manusia bangsa di bangsa ini yang terus menyinyir dengan tim nasi Indonesia karena kelihatannya semakin hari para pecinta para supporter dari tim nasi Indonesia ini sangat luar biasa perkembangannya mari kita kawal terus persoalan ini dan jangan lupa di tanggal 15 Oktober 2024 ini Indonesia akan melawan dengan China dengan demikian tetap kita memberikan dukungan kepada tim nasi tercinta kita agar dalam pertandingan melawan China nanti mereka benar-benar tetap semangat tetap kompak tetap solid untuk membawa tim nasi Indonesia menuju Pildun di tahun 2026 mendatang berikut ini masih ada satu season lagi dimana saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video masih terkait dengan kecaman kepada si kepala botak ini mari kita simak bersama-sama weh IG-nya 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 Ahmet Alkaf Ahmet Alkaf langsung-langsung langsung kurang ini gak benar nih gak benar langsung-langsung Ahmet Alkaf namanya ya Ahmet Alkaf 83 kiriman 19.000 Ahmet Alkaf Ahmet Alkaf tendai-tendai betizen indah kalian tahu kenapa kita dikerjain dan ini sudah gue katakan sebelumnya wasit dari timur tengah akan mengerjain kita tahu kenapa alasannya untuk gue isi very simple FIFA memberikan ekstra jatah negara Asia untuk masuk piala dunia 8 plus 1 oke negara-negara papan atas itu sudah langganan sudah biasa gak bisa dikerjain Saudi Iran Australia Korea Jepang Qatar Qatar baru terjadi tuan rumah aja gak suka itu juga mereka itu sudah dikerjain nah sekarang mereka mau sisa jatah ini untuk negara-negara mereka sendiri jadi negara yang baru bangkit yang bisa menyaingin atau bisa melebihi negara mereka itu akan dikerjain dan lihat aja akan ber berjalan terus kita akan dikerjain terus oke kalau wasitnya dari Timur Tengah negara siapa lagi Uzbekistan lihat aja nanti Uzbekistan akan dikerjain jadi mereka lakukan kong kali kong antara negara kecil-kecil negara mediocre Timur Tengah ini untuk menghindari bahwa negara lain Asia Tenggara Asia Timur Asia Tenggara itu tidak boleh ke Piala Dunia hanya negara negara mereka di samping 5-6 yang sudah langganan ya kan paling tambah 3-4 lagi itulah kenapa kita gede kerjain maka dari itu gue harap PSSI lewat Pak Erik langsung tanda tangan melakukan protes keras this is not acceptable dan kalau perlu pemerintah juga melakukan kalah menang itu hal yang biasa tapi ini tidak dengan cara seperti ini ini kita dirampok benar-benar dirampok extra time 6 menit itu pun dah lama ditambah 3 menit alasannya apa dari 6 menit itu kok bisa tambah 50% insane oke jadi tolong buat kita netizen seperti saya kalian jangan berhenti nyerbu terus soundin hashtag afc mafia dimana-mana di facebook gue gak punya facebook twitter tiktok dan lain-lain hashtag afc mafia harus di di posting dimana-mana ya thanks watching senang tapi juga ikut ini karena kita terakhir hilang 3 poin tapi ini sepa bola kita harus tetap rusak lupa pertandingan akhir ini dan fokus untuk cina nanti tapi tadi permain Indonesia bagus sekali kalau golnya onside yang terakhir ya tadi kalau kita gol di Amerika bukan offside cuma waktunya karena tadi wasil bilang 6 menit mereka tadi main sama 99 itu masalah tapi itu masalah kita kadang-kadang sampai main kita harus fokus sampai pertandingan selesai dan kita harus berhenti karena kita bisa dapat satu poin untuk masih kita bisa naik plan-plan untuk kita bisa lolos untuk piala dunia kalau lawan China nanti gimana ya saya tadi li Australia lawan China apa lawan China dan oke semua pertandingan beda walaupun tadi China kalah lawan Australia tapi mudah-mudahan kalau Amerika seperti malan ini dan seperti semangat tadi berarti kita bisa dapat poin dan kita dapat poin terus terima kasih buat wasil tadi yang memimpin laga Indonesia lawan Bahrain semoga lo pulang ke rumah bawa mobil mobil lo diserempet ibu-ibu yang mobil lo kiri tapi sen kanan mampus lo oke guys dalam cuplikan video terakhir ini ada poin penting yang disampaikan oleh Coach Justin dan juga mantan pemain terkait dengan pandangan mereka kepada permainan dari Timnas Indonesia semoga saja apa yang diserukan oleh Coach Justin bisa dilaksanakan oleh kita para supporter Timnas Indonesia AFC Mafia itu yang harus menjadi hashtag agar pihak FIFA bisa melihat kembali bahkan Coach Justin juga meminta kepada Pak Erick Thohir untuk melakukan protes keras kepada FIFA karena karena benar-benar pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain ini Garuda Indonesia dilukai Garuda Indonesia dikianati mari tetap semangat tetap mensupport Timnas Indonesia karena mereka adalah kebanggaan kita semua karena mereka kita jadinya pendukung fanatik dengan Timnas Indonesia ini semoga saja dalam waktu dekat tidak menemukan cuplikan-cuplikan video yang merendahkan Timnas Indonesia karena pasti pada akhirnya akan dihujat abis-abisan oleh supporter Timnas Indonesia dan perlu kita garisbawahi bahwa kita-kita yang bersuara tentang Timnas Indonesia kita ini bukan bazir tetapi kita adalah pendukung sejati adalah supporter sejati dan setiap suara kita merupakan bentuk ungkapan rasa cinta kita kepada Timnas Indonesia begitulah kira-kira saya saya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur saatnya kita yang Raja Lata harus berani untuk bersuara